Halo viewers, balik lagi di podcast Waspada Online dengan saya Julia Ginting Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Ada dua kakak-kakak cantik yang berprestasi sebagai jurnalis Dari forum jurnalis perempuan Indonesia Ada Kak Anggi dan Kak Nurni dari Jakarta Post Kak Anggi sebagai ketua dan Kak Nurni sebagai divisi Likbang Selamat datang Kak! Oke, makasih sebelumnya kakak untuk waktunya Udah berkenan hadir ya Menghiakan panggilan dari kami Kami pun senang Jadi hari ini gimana kak? Aktivitasnya apa aja? Ya hari ini tadi kebetulan pagi ya biasa lah ya Masih ngerjain pekerjaan domestik Setelah itu tadi jam 1 ada rapat sebenarnya ngejum sama ketua umum Kak Umi Lubis Kita yang pengurus lah di pusat gitu kan Jadi kan FJP Indonesia ini kan sekarang udah meng-Indonesia nih Udah ada sebelah cabang Ya kan? Nah Tadi rapat untuk program lah untuk 2021 Apa yang mau kita gelar gitu, mau kita buat gitu Kalau Kak Nurni hari ini apa nih kak kegiatannya? Kalau kami Jakarta Pes itu kan minggu gak terbit Jadi hari ini ya ada waktu kesini Me time lah kak ya dari tadi Iya Oke kak, hari ini kita Saya ya mau tanya-tanya tentang FJPI gitu Dan pengalaman orang kakak juga selama berada di lapangan Sebagai jurnalis dan sebagai anggota FJPI Boleh diceritain gak kak? Bagaimana sejarah terbentuknya FJPI dan kenapa harus dibentuk? Jadi awalnya itu kita berawal dari sering ketemu di hari Jumat siang Ketika kawan-kawan jurnalis laki-laki dan narasumber itu kan sholat Jumat Itu di 2007 Sebenarnya 2006 itu udah sering ngumpul gitu di Jumat siang gitu Jadi mengisi waktu luang kita itu ngumpul dan beberapa kali pertemuan kita berpikir untuk Kenapa kita hanya ngumpul-ngumpul saja gitu kan Kenapa kita tidak berbuat lebih gitu Banyak sebenarnya peran yang bisa kita lakukan selain kita juga sebagai jurnalis Gitu sih awalnya gitu Nah diinisiasi oleh senior-senior kita juga Ada Kak Linova, ada Kak Renggini, Kak Kairiah gitu ya Nah diinisiasi oleh para senior Terus ada keinginan kita untuk membentuk semacam organisasi gitu Artinya selain menjadi jurnalis Memperdayakan, meningkatkan profesionalitas kita sebagai jurnalis perempuan Kita juga berkeinginan wadah ini bisa membantu memberdayakan perempuan dan anak gitu tuh awalnya gitu Nah itulah jadi awalnya tuh ngumpul dan ada kegelisahan bersama gitu Ternyata kita perempuan bisa berbuat lebih kok Tidak hanya sebagai jurnalis saja Tapi juga memainkan beragam peran untuk membantu perempuan persoalan masyarakat lah Terutama perempuan gitu Nah 22 Desember 2007 lah kita kukukan menjadi hari lahirnya FJPI Awalnya FJPI ini di Sumatera Utara loh gitu Jadi memang luar biasa nih kita yang membangun dari sumut gitu Nah sekarang sudah meng-Indonesia 2007? 2007? Sudah 13 tahun Wow dan diinisiasi dari sumut? Sumut Kalau boleh tahu Kak itu pertama-tama ada berapa perempuan Kak? Awalnya ya berkisar 30-an Ya awalnya yang ini ya yang sering rutin ngumpul 20, 30, 20, 30 Nah sekarang berkembang kalau di sumut sekarang itu anggota sudah mau 60-an ya 60-an ke 65 gitu Indonesia di atas 300-an 300-an kalau di Indonesia Karena sudah sebelah cabang Sudah ke Jakarta juga ya Sumut berarti Kak digabung semua ya Kak? Kan ini ada beberapa provinsi nih Nah awalnya gini Jadi ketika 2007 itu terbentuk di sumut Nah di 2011 itu kebetulan Kak Sania senior apa ya Alumni dari StikP juga ya Sania itu kebetulan kan dulu dia di FJP Sumut Nah kemudian dia pindah tugas jurnalistiknya di ini kan di Aceh Dia buka di sana cabang 2011 Jadi awal pertama itu cabang FJPI adalah Aceh Terbentuk kemudian 2018 itu semakin berkembang Ada Riau, Jambi, Papua, Papua Barat, Sumbar Terus juga di 2019 itu berdiri lagi Kansel dan Maluku Nah di 2020 ini itu kita sudah punya cabang terakhir 11 itu Jakarta Yang kemungkinan di Februari nanti di hari HPN ya Pas hari pers nasional akan kita kukuhkan gitu Ketuanya Mbak Umi Kalsum dari IDN Justru Jakarta yang terakhir ya Kak? Iya, 2020 baru bakal kita kukuhkan di Februari Wow, itu Kak yang kan dibuka cabang ke beberapa kota Bahkan tadi ada sampai di timur ya Kak ya Papua, Papua Di Papua Itu memang dari anggota FJPI-nya yang keluar sana Atau dari wartawan-wartawan di sana yang Aku pengen deh ikut Pengen deh Gampung Jadi itu kita berjaringan Jadi setelah FJPI- Aceh muncul Terus di 2018 itu muncul Riau, Sumbar, Jambi gitu Jadi ini mungkin namanya jurnalis kan Kabar itu kan terinfokan gitu Jadi kawan-kawan yang di Papua dan Papua Barat itu Mengikuti salah satu pelatihan yang digelar Dewan PES Kalau nggak salah itu Nah, kebetulan ada kita yang dari FJPI-Sumbul itu Ikut juga gitu Nah, biasalah kan kalau dalam satu pertemuan pelatihan dan sebagainya Itu saling tukar info dan sebagainya Nah, mereka itu berkeinginan gitu Untuk membentuk FJPI di daerahnya gitu Nah, itulah akhirnya di 2018 Ya, itu kita lantik sama-sama di Jakarta Ada Papua, Papua Barat Nah, jadi Kak, itu kan di Sumu tuh tadi Mulai dibentuk Nama-nama yang membentuk itu siapa, Kak? Yang pertama kali? Ya, itu kan di kakak-kakak senior lah ya Termasuk itu ada Kak Linova Ada Kak Kairia, ada Kak Renggini juga Nah, itulah awal-awal ya Nah, kita bergabung ya bersama mereka gitu Tapi memang yang awal ketua pertama lah ya, Kak Linova itu yang menginisiasi awal Aluministik P juga Ya, Aluministik P juga ya Ya, Aluministik P juga ya Nah, itu kan kak, tadi mulai dicanangkan di 2016 Dan akhirnya dikukuhkan di akhir 2017 Eh, 2007 ya, Kak? 2007 2006 ke 2007 ada setahun Kenapa kak bisa sampai setahun mempersiapkannya? Namanya mungkin juga ini ya Apa, kesibukan dari kita juga gitu Jurnalis ini kan waktunya juga 24 jam kerjanya Kan begitu ya Nah, itu terus kita juga membentuk Ini kan masih berpikir nih embryonya mau seperti apa gitu kan Organisasi ini PC-nya mau apa, misinya mau apa Jadi memang awalnya itu masih 2006 itu kan masih ngumpul-ngumpul lah istilahnya gitu kan Biasalah nunggu-nunggu waktu jam narasumber sholat Jumat Kita ketemu gitu Nah, dulu itu sering ketemunya di base camp kita di kantor TPRI Nah, kita sering ngumpul-ngumpul di situ gitu kan Yaudah hanya sekedar awalnya sekedar biasa lah Ketemu, ngumpul, berbagi kabar gitu kan Berbagi info, isu Nah, kemudian muncullah itu gitu Kenapa kita tidak berpikir untuk membuat wadah yang bisa menaungi perempuan, jurnalis perempuan gitu Sejak terbentuk nih kak, 2007-2007 Apa kegiatan pertama yang dilakukan oleh FCPI? Kegiatan pertama itu udah agak lupa Tapi kalau nggak salah itu di Hotel Garuda itu tentang kepemimpinan perempuan Kalau nggak salah, itu kerjasama ada Bunda Dharma Yanti juga ya ko Kalau nggak salah itulah, pokoknya bagaimana perempuan bisa terlibat di dalam politik Itu lah intinya gitu, kita kerjasama juga dengan ada Bunda Dharma Yanti DPD dulu ya Jadi narasumbernya ya beberapa orang lah Lupa sih udah 2007 udah lama kali Tapi awalnya itu Dan itu juga menjadi hari, kalau nggak salah ya, hari pelantikan kita gitu Pelantikan Kak Linova menjadi ketua Oke Tepatan hari Ibu sih kalau mau ingat 22 Desember 22 Desember Ya lebih gampang diingat ya Memang perempuan kali ya Banyak Iya, 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 iya kak Sampai sejauh ini udah berapa anggota kak? Kalau di Sumut dan keseluruhan? Kalau di Sumut itu 60an Kalau di FJP Indonesia itu ya 300-400 Ada pertemuan rutin nggak tuh kak? Terakhir itu kita gelar ini ya Kongres Kongres perempuan Indonesia Jurnalis perempuan itu di 2018 di Jakarta Di Gedung Dewan Pes Di Gedung Dewan Pes Sekalian ini melantik yang Papua, Papua Barat kemarin Oke, sangat banyak ya kak ya Dan pasti akan dibuka lagi di cabang-cabang berikutnya Oh ya, ketua di pusat itu namanya Unilebis Oh Penred IDN Ya, IDN Kak Unilebis Nah, untuk ini kak Kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh FJPI apa aja nih? Kalau di Kalau kita sebenarnya FJPI secara struktur sejak 2018 ya Kita seluruh cabang itu sama di PC-nya gitu Jadi kita itu ada di PC pemberdayaan perempuan dan anak Ada di PC advokasi Itu advokasi untuk case-case jurnalis lah Mau itu jurnalis perempuan Atau ada yang mengadu ke kita itu bakal kita tidak lanjut gitu Terus ada di PC pengembangan organisasi Terus juga ada di PC humas dan media digital Itu yang untuk mengelola web kita gitu-gitu Instagram dan sebagainya lah media sosial Nah, kalau secara umum PC kita yang menjadi organisasi yang mengembangkan profesionalitas jurnalis perempuan Jadi kita gelar pelatihan, workshop untuk internal gitu Terus kita juga berupaya agar jurnalis perempuan ini bisa menjadi garda terdepan lah ya Untuk memberitakan berita-berita yang ramah anak dan juga berperspektif gender gitu ya Jadi jangan kita sudah jurnalis perempuan malah kita yang juga tidak menulis berita yang malah melanggar etika-etika kajian berita ramah anak dan perspektif gender itu gitu Jadi kita melakukan penguatan itu untuk internal Dan yang kedua ya ini mengembangkan peran kita juga untuk memberdayakan perempuan gitu Jadi banyak program-program misalkan kita juga membuat pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu gitu Dulu awal-awal FJPI Sumut itu Pernah juga kita buat misalkan pelatihan bagaimana ibu-ibu rumah tangga itu bisa melatih dirinya untuk menghadapi bencana kebakaran misalkan di rumah Itu pernah kita buat di kecamatan, bekerja sama dengan kecamatan Kolonia Itu di kantor camat kita buat gitu ya Terus pesertanya ibu-ibu PKK di kantor camat gitu Antusiasnya gimana tuh kak? Ya lumayan ini ya ibu-ibu gitu Terus selain itu juga kita pernah juga buat ini apa pelatihan memberdayakan perempuan-perempuan yang disabilitas kan Kita berdayakan mereka membuat kerajinan gitu kan Nah kerjasamanya sama ibu itu ibu Efi Amruni yang punya UMKM di Sumut kan gitu kan Nah dia yang melatih dan itu kita berharap perempuan disabilitas juga bisa berdaya gitu Nah hal-hal seperti itulah di luar mengupgrade diri gitu ya Nah jadi kita juga berupaya untuk bisa berperan lah lebih luas di masyarakat gitu Jadi bukan hanya untuk anggota FJPI nya aja ya kak ya Iya Tapi memang harus memberikan dampak yang pasti ya untuk masyarakat Oke Anggota juga FJPI juga bekerja sama dengan SIPA Itu mengirim jurnalisnya ke pelatihan jurnalistik ke Bangkok gitu beberapa kali Oh ya itu ada memang kegiatan rutin tahunannya atau gimana tuh Pak? Iya seharusnya sebelumnya sempat ada Cuma sekarang SIPA itu sekarang lagi di masa mungkin karena pandemi juga ya Jadi lagi mengerem kegiatan Jadi tahun lalu tahun 2020 nggak ada Tapi 2018, sejak 2016 itu FJPI tiap tahun ada ngirim ke Bangkok FJPI Sungut? Iya diwakili Sungut Tapi sekarang Indonesia sempat juga yang dari luar daerah, luar Sungut juga Jadi SIPA ini kan semacam organisasi pers Asia Tenggara ya Nah kalau bisa dibilang kita salah satu organisasi jurnalis perempuan yang bergabung disitu gitu Di Indonesia itu Aji ya kak yang bergabung gitu Artinya di seluruh dunia kayaknya cuman organisasi wadah organisasi jurnalis perempuan Yang bergabung di SIPA itu hanya FJPI gitu Wow sebagian member asosiat Itu mungkin yang apa ya yang membuat salah satu inilah ya Banggan bergabung kita Ada keuntungan juga maksudnya Karena kita bisa upgrade skill dibiaya oleh mereka gitu 100% Wih sejak kapan gabungnya kak? 2016 itu sudah diundang untuk memaparkan Memaparkan FJPI ini seperti apa gitu FJPI itu apa gitu Maksudnya bentuknya bagaimana Dijelaskan oleh waktu itu diwakili kak Ranggini ya Lalu setelah itu menjadi member asosiat Dan kita bisa ikut pelatihan-pelatihan selalu diundang Selalu ya kak ya setiap ada event yang mereka buat disana Iya pelatihan, bagus juga pelatihannya Dari kak kak sendiri pernah gak yang jadi perwakilan? Saya pernah Gimana itu kak perjalanannya, kesannya selama mengikuti itu? Ya menarik ya Kita ketemu jurnalis Asia Tenggara Di Marriott juga pernah kan Di JW Marriott kan Itu pernah jurnalis dari Vietnam, dari Thailand, dari Malaysia Kita jadi luas, jaringan kita itu tambah luas gitu Dengan bergabung di pelatihan itu Kalau dari FJPI Sumut hanya kak kak yang pernah jadi? Ada si kak Hairia Lubis terus Mela Sudah banyak ya kak? Ya ada beberapa Mungkin ada di next saja kak ya kak? Amin Silahkan Aduh Kita welcome Mau nanya dong kak Kenapa jurnalis perempuan di Sumut ya secara luasnya di Indonesia harus bergabung nih di FJPI? Ya satu itu keuntungannya yang jelas banyak fellowship yang bisa kita ikutin gitu kan Artinya bisa mengupgrade diri lah Itu yang salah satu Informasi Informasi gitu Nah kita berpikir bersama untuk maju bersama gitu Jadi terutama untuk mengupgrade scale gitu kan Karena kan menjadi jurnalis ini kan tidak bisa puas dengan posisi kita sekarang Artinya dengan perkembangan jurnalistik juga gitu kan Kita ya harus sama-sama nih gitu Ikut pelatihan ini gitu kan ikut workshop berbagai workshop gitu Itu lah satu gitu Jadi banyak sebenarnya Jadi misalkan pengalaman saya lah gitu ya Kemarin juga baru ujian ikut UKW kemarin gitu kan Nah untuk tingkat utama itu sangat apa ya Terbantu dengan pelatihan yang sudah digelar FJPI sebelumnya gitu Jadi jauh sebelum materi tentang undang-undang sistem peradilan anak Itu dijadikan materi di uji kompetensi wartawan gitu ya Kita FJPI udah menggelar pelatihan tentang itu gitu Tentang bagaimana misalkan menulis berita yang ramah anak gitu Bagaimana menulis berita yang berperspektif gender gitu Yang berempati dengan korban misalkan Nah seperti itu kita udah berulang kali gitu Membuat workshop dan pelatihan Jadi itu sangat terbantu gitu bagi saya pribadi gitu Pasti juga dengan anggota-anggota yang lain gitu kan Terbantu ketika misalkan menghadapi ujian Atau juga ketika menghadapi ya ketika menulis berita gitu Ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan kan Pasti kita juga bisa diharapkan ya bisa lebih baik lah dalam karya jurnalistik gitu kan Bisa lebih profesional itu gitu Itu satu Terus yang kedua ya Kita kan juga setiap manusia punya sisi humanis gitu ya Artinya kita juga ingin membantu orang lain di luar kita gitu kan Ya membantu apa aja gitu kan Tapi kan mungkin kalau kita sendiri itu kan sulit gitu Tapi kalau kita bersama-sama nih Kayak Sapulidi Kalau satu kan gak terasa Tapi kalau seingat gitu Bersih gitu ya Jadi kayak kemarin konteks di Medan lah disini kita kan Apa banjir kemarin kan Di daerah Sunggal, di daerah Katangso Itu kita langsung gerak cepat Langsung memberikan bantuan Nah seperti itu gitu Kalau kita mungkin punya sisi kemanusiaan kita pribadi Mungkin itu kan sulit untuk bergerak sendiri gitu Tapi kalau bersama-sama dengan kawan-kawan Itu kan bisa lebih cepat geraknya Dan juga bisa lebih besar gerakan yang bisa kita lakukan gitu Untuk memberdayakan Karena kan akan berbeda satu orang yang berpikir dengan banyak orang yang berpikir Ide nya jadi macam-macam Lebih beragam Kalau dari Kak Anggi Sejak kapan Kak Gabung DFCPI? Sejak 2006 sebenarnya udah ikut-ikut lah Masih anak bawang lah Oh ikut-ikut lah Berarti kakak juga jadi salah-salah saksi lah ya Masih ikut-ikut Ayo ketemu di TPI gitu kan Asal Jumat Siang Nah 2007 itu udah semakin ini lah kan Kita semakin memikirkan Jadi yang awalnya itu rapat-rapat hanya bertemu Saling bertukar kabar, saling bertukar isu Mulai 2007 itu udah mulailah kita Membicarakan misi-misi gitu-gitu kan Sebelum pelantikan di Desember Berarti sejak terbentuk kakak udah gabung ya? Udah Ya dong 2007 Kalau Kak Urni? Kalau saya ikut-ikut Tadi Kalian ketua Sama juga ya Belum masuk Bener-bener masuk Oh Apa Saya Itu sekitar lima tahun terakhir lah Lima tahun terakhir Kurang lebih Kenapa akhirnya kak memutuskan untuk gabung? Ya seru gitu kok Ilmunya juga lebih banyak kan Terus pelatihan-pelatihan juga Orang-orang di luar sana Organisasi yang akan menjadi Yang mengadakan pelatihan-pelatihan itu Pasti berkoordinasi dengan organisasi kan? Bukan keperorangan biasanya Jadi ya itu Untuk upgrade skill juga Untuk menambah wawasan Lebih luas ya kan? Kan beda kita sendiri Diam-diam Dinulis Cuma ngirim dibanding kita nanti akan sharing Dengan teman-teman Misalnya seperti Bu Anggi Betul Bu Anggi Betul Betul Ya ya Kalau dari orang kakak nih Setelah gabung di FJPI Ada nggak bedanya? Pastilah Yang kakak rasain Pasti dong Pasti ya Pasti ya Bikin buku Yang jelas Kalau secara pribadi ya Secara pribadi Aku itu Dengan bergabung dengan FJPI Kemarin kan dapat Semacam hibah gitu lah Dari cipta media ekspresi Nah itu tidak terlepas Dari sebenarnya bantuan dari Apa ya Jaringan dari di FJPI juga Kawan-kawan gitu Jadi Diana itu ngasih kabar Bahwa ini ada hibat Kita coba ikut gitu kan Nah Alhamdulillah Lolos Itu tentang penelitian tentang sejarah peks perempuan Sumatera Utara Jadi Kayaknya itu menjadi satu Inilah ya Apa ya Satu Keistimewaan bagi diri gitu Akhirnya bisa menemukan penelitian itu gitu Nah awalnya itu kan dari diskusi-diskusi dengan Yang kita gelar di FJPI Ada pelatihan Terus Bang J. Anto itu menyebutkan bahwa Sumatera Utara ini sebenarnya udah punya Apa Koran perempuan Itu dari tahun 1919 gitu Namanya perempuan bergerak Nah Dari situ sebenarnya aku udah berpikir untuk Apa ya Tertarik gitu Untuk menulis buku tentang sejarah peks perempuan Karena kan memang belum ada yang menuliskan itu Nah kebetulan di 2017 Itu ada Cipta Media Ekspresi itu Foundation yang Membuat hibah lah Untuk perempuan-perempuan yang mau bekarya gitu kan Nah itulah kita coba Nah Alhamdulillah Lolos Dan itu sudah masuk jurnalnya gitu Tulisannya di ini Tapi masih Satu koran sebenarnya Masih perempuan bergerak gitu Padahal masih ada sekitar tujuh koran lagi Yang ada itu di inisiasi perempuan di Sumatera Utara ini Sebelum kemerdekaan lah Sebelum 45 Nah itu gitu Doainlah mudah-mudahan bisa terwujud bukunya gitu kan Kalau pribadi mungkin itu gitu Tapi kalau secara organisasi banyak lah pengalaman Sampai kita juga pernah Apa ya bersama itu korban Anak-anak di Sinabung itu kita bikin healing trauma gitu kan Anak-anak Jadi kita buat permainan di sana Kita langsung turun ke sana gitu Jadi sebenarnya banyak lah Kalau di FJPI ini FJPI berbagi FJPI berbagi itu kita gelar juga setiap tahun Dari Dari Ini udah tahun ke enam ya Ketujuh apa ya Ketujuh Berbagi apa itu pak? Jadi kita itu awalnya di setiap Ramadan itu kan Lagi-lagi keinginan ini ya Dari dasar hati itu pengen berbuat kepada orang lain gitu lah membantu orang lain gitu Jadi biasalah di bulan Ramadan kita ngumpul nih gitu dengan seikhlasnya gitu Ini internal awalnya internal FJPI Eh ketika kita buka donasi ternyata lumayan gitu kan Dari internal saja sudah lumayan gitu Kenapa tidak kita kembangkan terus kita Ini lah kita sebarluaskan melalui media sosial gitu ya FB gitu Terus ternyata banyak yang mau gitu Artinya narah-narah sumber kita gitu banyak yang mau Dan itulah awalnya kita buat program FJPI berbagi itu khusus di Sumatera Utara gitu Jadi setiap tahun kita memang ada menggelar namanya FJPI berbagi Nah dari bantuan donasi itu kita belikan sembahku gitu ya Banyak banyak lah ya beras gitu-gitu lah ya Nah itu kita berikan kepada kaum du'afa Masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah gitu kan Nah kalau sebelum pandemi itu setiap tahun kita gelar di masjid gitu Biasalah acara sekaligus berbuka puasa Kita buat tapi tahun semalam itu karena pandemi kita yang kurun Langsung memberikannya Langsung memberikannya Kita nggak bikin acaranya gitu Tidak membuat acara Semurangnya kerumunan ya Kak ya Itu yang paling berkesan tadi berarti ya Kak Proses pembuatan buku tadi ya Kak ya Kalau dari Kak Nurni gimana? Waduh Banyak Banyak juga Cuman ya upgrade skill tadi Pelatihan ke misalnya dengan SIPA Terus dengan Visual Center yang ketiga negara di Amerika Burki dan Bangladesh itu Tahun 2019 Itu Kakak juga jadi utusan ke sana? Ya FJPI salah satu yang merekomendasikan Tetap juga dari kantor Jakarta Post juga tetap merekomendasikan Tapi JPI juga Dia men-support juga Dari Kak Unilubis waktu itu yang Dari Sumut ya Saya JPI Sumut Jadi seperti itu Ke negara mana tadi Kak? Amerika, Turki, Bangladesh Di Bangladesh itu kita ke kem Rohingya terbesar di dunia Ada sekitar 1 juta mungkin Dia karena dia dekat dengan Myanmar kan Mbak Tetangga Dia hanya Emang tetap berdekatan kali Kayak kita dengan Malaysia gitu kan Dibatasi oleh bukit aja Jadi dari kem itu Nampak Dimana Tentara Myanmar menembaki Waduh Enggak, bukan kita Saya bukan melihat Waktu ditembak bukitnya Oh bukitnya Berlatarkan ceritanya ya Kak ya Terus kayak gini di depan mata Kak Belum Oke Nah sudah itu Terus kalau di Turki itu Ini Wawancara Fungsi Surya Nah kita ke hostlightnya juga Terus kalau Yang di Amerika Banyak kemana-mana sih Termasuk ke Kita ikut ke Apa Toko-toko minoritas Yang menjelang Yang menjelang Pemilu Amerika kan Jadi kita ke Toko-toko minoritas Seperti ke Sembayang Orang Yahudi Rabbi Kita menunggu kan Jadi kita di situ Terus setelah itu Kita wawancara Saya sudah ke situ Sampai ke situ Terus ke Masjid Imam Imam Masjid Di Washington DC Terus Imam Pastor Imam Orang Katolik Dan Imam Yahudi Kami sudah Wawancara Toko-toko Saya Dan teman-teman waktu itu Ada 11 negara Indonesia Cuma satu Dan Asia Tenggara Cuma dua Indonesia dengan Filipina Waktu itu Gitu lah kira-kira Jadi ya Masjid berbesar Gimana Gimana rasanya Waktu itu Ya Surprise juga Gitu Camp pengungsi Rohingya Itu yang terbesar di dunia Kan Kita tahu disini ada Rohingya Di India Di mana-mana Kan ada Ada beberapa lah Di Indonesia Cuma itu Camp fokusnya Ke Pusat penampungan mereka Terbesar ya kak Terbesar di dunia Terus Mereka menariknya punya Kegiatan Pemberdayaan perempuan juga Cocok-cok kali ini Ya kan Terus kita naikin Selain naikin di Jangan Tapus Naik juga di web kita FJPI Bahwa mereka Memberdayakan perempuan Pas sekali Jadi Antusias juga lah Gitu Terus Temen Temen yang Kayak Ada temen saya Sarah Dari ABC kan Australian Broadcasting Itu Corporation ya ABC Maaf kok salah Kalau nggak pas Tapi Dia tertarik Kemudian kamu diorganisasi siapa? Jurnalis perempuan Jurnalis forum Oh Menarik Gitu Temen saya itu Fokus Menulis buku Jadi Dia mungkin Di radio Di ABC itu Dia tinggal Untuk sementara mungkin ya Lagi cuti Gitu Ya ini Maksudnya Minat Minat Untuk Minat Orang-orang Teman-teman di luar sana Untuk Untuk tahu tentang Komunitas Jurnalis Jurnalis perempuan Itu Besar Tenggi Mereka Antusias Juga Berarti Memang Dengan Kakak Bergabung FCPI Memberikan Banyak peluang Banyak peluang Bukan Cuma di sumut Bukan hanya di sumut Teman-teman juga di Indonesia Juga punya peluang yang sama kok Itu kan kita Kalau ada fellowship gitu Kita ngajuin gitu Bukan Oh saya aja yang ini berangkat Atau kira kita deket gitu Oh saya aja Enggak Jadi siapa yang lolos gitu Iya kan Jadi Enggak Iya Jadi siapa yang punya kriteria itu Dan dia berminat Oke Go on gitu Jadi kita nggak pilih-pilih ya kan Gitu Ketua mungkin menambahin Pasti coklat yang suka Kira-kira gitu Kalau ini Kak Yang selama di Camp Rohingya itu Kak Setelah melihat langsung Gimana Kak Ada beda nggak sih Kak Yang di sana sama yang di sini Kehidupan mereka Beda Kalau di sana udah ditangani Langsung oleh UNICEF ya Jadi mereka lebih Lebih rapi Ya ada juga sih keluhan perempuan Ini mungkin ada kaitan sama Ngeling dengan FJPI Maksudnya pengalamannya ya Jadi Saya lupa namanya Tapi koordinator Perempuan Rohingya di sana Mereka bilang Dulu waktu kami sendiri Kami dibully Terus Yang laki-laki Itu Laki-laki Rohingya Kan mereka berkumpul tuh Nggak saling kenal Nggak Nggak Ini dari mana-mana aja Kita nggak saling kenal Satu sama lain Jadi di satu rumah dia bisa sampai 8 orang Atau pokoknya Satu tempat itu Kayak barat gitu kan Dia Dia merasa Terganggu juga Terus toiletnya di luar Dia sering diganggu Jadi setelah dia bikin wadah perempuan Kayak FJP kan Mereka Perempuan Rohingya Di camp Di camp itu Koksis Basar ya Namanya di sana Dia jadi dari Bangladesh Naik pesawat lagi Pesawat kecil ATR Jadi Dia Bilang Waktu kami sendiri Kami lemah Katanya gitu Tapi setelah kami ada wadah Ada wadah perempuan Yang kreatif Misalnya bikin Dia bikin Punya organisasi Terus ada pengurusan Kayak Terus ada Kayak Kita kalau kita ombudsman Apa ya dia Maksudnya Dia sudah tahu jalan Untuk melaporkan Jika ada Bully Atau Perbuatan Tidak menyenangkan Ke mereka Jadi yang tadinya Mengganggu mereka Jadi gak berani lagi Itulah Bedanya Kalau kita sendiri Dengan kita Bersama 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 kita bisa Itu tagline nya bukan sih? Gak tahu Itu Baru dapet Cuman Kayak Cocok gitu Jadi di sana Jadi teringat juga Dengan FJP ini Kita juga Dengan SIPA Mengadvokasi Kasus Yang Mahbubah Lupis Kan Yang dia Di PHK Sepihak Oleh Stasiun radio Inilah Di Medan Jadi kita Mendampingi juga Sampai ke PUSPA LBH Kebantuan Lembaga Kita mendampingilah Sampai Itu beritanya juga Dinaikkan di website SIPA Dan Alhamdulillah kan Dari situ Kita juga Dapat fee Berapa adalah Berapa Sedalam US dollar Terus kita Kita Ini kan ke organisasi juga Terus ke Yang bersangkutan juga Itu ke Si Ini korban PHK tadi juga Sampai Dia Jadi memang Merasa Makanya Tadi kakak bilang Bahkan ada pelatihan Untuk meningkatkan rasa Empati Iya Itu gimana kak Jadi Sebagai jurnalis ini Penting sebenarnya Gitu ya Jadi Pemberitaan itu kan Banyak sekali Misalkan Seperti korban lah ya Katakan Misalkan Korban tsunami Atau korban bencana Belum lagi Korban kekerasan Perempuan itu kan Banyaknya Perkosaan Nah itu kan penting Misalkan Bagaimana cara kita Jurnalis ketika mau bertanya Sama dia Ini satu hal yang penting Dan mungkin Banyak jurnalis yang Tidak berpikir Untuk berempati Gitu Jadi Ketika dia menjadi korban Dia itu kan Sudah memiliki Psikologis yang trauma Gitu ya Dan kemudian Kita ujuk-ujuk Demi nilai Berita yang Luar biasa Gitu ya Kita langsung Mencecar Memberondong Tanpa memikirkan Misalkan Bagaimana traumatik Yang mereka alami Gitu Nah ini yang selama ini Tidak kita sadari Jadi Kita banyak melakukan Apa ya Pelatihan-pelatihan Itu Terus sharing Bagaimana seharusnya Kita menjadi jurnalis Juga kita berempati Sama narasumber kita Gitu Termasuk misalkan Narasumber kita Menjadi korban kekerasan Gitu Apalagi kita Perempuan ya Harusnya Sudah Bisa berempati Dengan baik lah Terutama untuk korban-korban Misalkan Apa Korban Apa namanya Perkosaan Gitu-gitu kan Nah Seperti itu Setelah berempati Dengan bertemu langsung Kita juga harus berempati Lagi nih Di dalam pemberitaan Gitu Ini kan sering yang kita langgar Gitu kan Ketika dia udah menjadi korban Perkosaan Kita bikin lagi Dia menjadi korban kedua Di pemberitaan Gitu Jadi bagaimana kita Menulis berita yang Sensitive Terhadap Perempuan Itu juga penting Gitu Bagaimana contohnya Jadi kadang di berita Gitu ya Ketika dia sudah menjadi korban Perkosaan Gitu kan Seorang perempuan Nah di berita Itu biasanya kita buka lagi Tuh Bagaimana misalkan Laki-laki melakukan perkosaan Itu terhadap dia Gitu kan Ini kan tidak secara detail Ada juga lagi yang pulgar Gitu kan Nah harusnya kan ini tidak perlu lagi Itu akan memicu traumatis Dia akan Menjadi dua kali nih Dia menjadi korban Gitu Ketika dia sudah menjadi korban Perkosaan Dia di berita Itu kita buat jadi korban kedua Dia nih Gitu Gitu Jadi harusnya bagaimana Ya sebaiknya Kalau misalkan korban perkosaannya Kis-kis seperti itu Lebih baiklah kita Menulis berita yang Ini ya Perkembangannya Kasusnya gitu Misalkan Ini mau dibawa ke hukum Seperti apa nih Proses hukumnya udah seperti apa Jadi Tidak harus lagi kita Apa ya Kita Paparkan detail Kejadian Peristiwa Dia bagaimana Dia pakai baju apa Bahkan ada juga yang bilang Itu karena seksi bajunya Waduh gawat kali Pobrita seperti ini Benar-benar tidak ramah perempuan gitu Tidak ramah terhadap Tidak berempati terhadap korban Nah itu sebenarnya yang penting Apa ya Kami bersamalah untuk sharing Saling mengingatkan Itu sebenarnya di organisasi ini gitu Kita saling belajar Saling mengingatkan untuk Ya tidak Tidak Bukan salah sih Bilangnya ya Ya berbuat Apa ya Menulislah dengan Empati Dan juga menulislah dengan Sesuai kodetik Dan kritis Dan cerdas gitu Jangan Jangan malah kita Malah menulis Malah membuat Memojokkan Mara sumber ataupun korban Oke Berarti memang FJP ini konceng ya kak Dengan masalah-masalah perempuan Nah sejauh ini kak Sudah ada Berapa Kali Dilakukan pendampingan Mungkin kepada Oh Perempuan-perempuan yang punya masalah Boleh diseritakan kak? Kalau Untuk pendampingan Perempuan yang Bermasalah Mungkin kita kerjasama ya Karena kan kita tidak punya Tim yang kuat juga Untuk advokasi gitu ya Karena kan Kalau advokasi ini kan Kita perlu SDM yang Kuat dalam Mungkin latar belakang hukum Dan sebagainya Nah kita kan Hanya beberapa orang Mungkin anggota FJPI Yang dia itu Latar belakang hukum Yang lain kan Lebih banyak sebenarnya Sosial Latar belakang sosial Dan jurnalistik Komunikasi gitu kan Nah Tapi kalau untuk Advokasi kawan-kawan jurnalis Yang bermasalah Yang Yang punya case Di lapangan Itu sudah banyak gitu Jadi Ada itu Terutama Korban-korban ini lah ya Apa Teman-teman jurnalis yang Menjadi korban Dan pelecehan Ketika melakukan peliputan Ini Ini sangat banyak Jadi Problem terbesar jurnalis perempuan itu Itu gitu Jadi kita ini sama nih Di lapangan Dengan jurnalis laki-laki Tapi misalkan Ketika demo Aksi demo dan sebagainya Kita kan Ngambil gambar Kita tidak sadar Misalkan Apa ya Bagian-bagian tubuh Yang sensitif Kita ini Tersentuh oleh teman-teman Yang lain gitu Kadang-kadang kan Kita nggak terima Atau ada yang Sengaja melakukan Itu kan banyak sekali Yang terjadi Ada juga misalkan Narasumber yang Mencoba-coba Dan sebagainya gitu kan Namanya kita perempuan ya gitu Nah ini Yang sering kita lakukan Apokasi kepada kawan-kawan Jadi misalkan Ada contoh satu kasus itu Kawan kita ketika dia bekerja di kantor Sama-sama dengan Kawan laki-laki ya Jurnalis laki-laki Tiba-tiba mungkin karena Biasa ya Saling apa Apa namanya Mancis itu kan biasa Kalau merokok itu kan Saling ini gitu ya Saling minjem lah gitu istilahnya Nah si kawan laki-laki ini Apa ya Mengambil mancis itu di kantong Teman kita yang jurnalis Perempuan Dan teman kita nggak 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 terima gitu Nah itu kita advokasi gitu Sampai Kasusnya Jalan di Persidangan gitu kan Nah itu kita advokasi Terus juga Ada Case Apa Kawan kita Ketika meliput Ini ya Demo di Apa Angkatan Udara Itu kemarin Di Subondo Itu kan sepatu berapa kali Case Chaos ya gitu ya Dan kawan kita itu Kena juga Pelecehan ya Oleh aparat Dan itu kita advokasi juga gitu Ke Lembaga-lembaga hukum gitu Memang terus terang Untuk saat ini Untuk langsung Kita yang memproses Advokasinya Kita belum punya tim yang kuat gitu Tapi Kita berkoordinasi lah Berjaringan dengan Bantuan lembaga-bantuan hukum gitu-gitu Jadi kalau ada Case kawan-kawan yang Punya Apa Kasus Misalkan Di lapangan itu dilecehkan Atau apa itu Kita langsung proses gitu Termasuklah kita Mengadvokasi Kawan-kawan yang Di PHK secara Sepihak tadi Makanya 2021 Ada usulan program Untuk Pelatihan Basic Keamanan Untuk generalis perempuan Kita nanti Mungkin akan buat Kayak mungkin Bukan tutorial ya Video gitu Terus nanti di share Tapi kalau untuk Teman-teman di Sumut Sudah ada sih beberapa Melatihan juga Kebetulan saya juga Pelatih taekwondo kan Wow Nah kebetulan Jadi teman-teman Ada Ada Sudah Cuman Kalau yang video itu kan Semua bisa ngelihat Kalau yang latihan Offline Apa Waktunya juga Ngatur untuk berkumpul semua itu Agak sulit juga Jadi mereka yang berwakturan Gak langsung sekaligus semua Oke Datang satu dua Atau berli Bertiga Itu gitu Gak langsung semua kita yang 60 itu Gitu Mungkin boleh dikasih tahu Kak Ke viewers sebenarnya Bagaimana Mungkin secara umum ya Karena kan videonya Oh Itu ya Mungkin Dasar-dasar bela diri aja Gimana kok Kita diserang pertama Terus Tangkisnya gimana Terus Mengamankan diri Maksudnya Kalau kita luka P3K nya lah Ibaratnya gitu Jadi Praktis Kayak Kalau istilahnya Beladiri Praktis lah Gitu Video nya sudah ada tadi Kak Itu baru disumut Kalau yang disumut Oh itu ada Cuman Belum di share Ada sih Cuman masih pendek Ada sih untuk contoh Itu Nanti saya kasih ya Pasti Pasti Kak Biar amat Biar amat Itu ada Cuman teman-teman ada Kayak Kak DC Terus Apa Anak-anak Jurnalis ini juga Banyak yang Ikut-ikut latihan juga Jadi Semangat lah Nanti memang basicnya Bela diri ya Kak ya Harus tahu kita Oh iya Ya Kita kayaknya wajib deh Kalau menurut saya Gak ada kata kerana lu tuh untuk berlatih Kak Tidak Bisa kok dibedakan Kalau yang untuk prestasi Dia langsung kencang-kencang Ya kan Tapi kalau kita yang berumur ini Nanti Pemanasannya diperpanjang Lebih slow gitu Kayak gitu Supaya nggak kejam potot nanti Gitu Iya Ada penyesuaian kok Kalau berdasarkan umur Wajib lah pokoknya ya Kak Jurnalis atau enggak Ya Perempuan Iya yang penting perempuan ya Biar aman Oke Apakah ada lagi Kak Kasus-kasus yang orang Kakak Dari awal tau kasusnya Terus melapor ke orang Kakak dengan sengaja gitu kan Terus orang Kakak membantu Kalau Kasus-kasus Perempuan itu biasanya kita Ini ya Apa Kita kan juga berjaringan nih FGPI gitu Dengan LSM-LSM perempuan Oh bekerja sama juga ya Kak Ya Jadi kalau misalkan kita tahu nih Ada Case ya Misalkan kekerasan terhadap perempuan atau apa Biasanya Kita itu Apa ya Menjembatani nya itu ke Kawan teman-teman yang LSM perempuan gitu Atau yang kasus anak misalkan gitu Ya kita Kita jembatani ke LSM nya anak gitu Jadi Karena kan kalau Kawan-kawan yang di NGO ini kan Punya tim advokasi yang kuat gitu Ya Untuk Membawanya ke ranah hukum gitu Nah Tapi kita bantu dengan pemberitaannya gitu Kita pressure dengan Kita tekan dengan pemberitaannya gitu Jadi kalau Selama ini itu sih yang kita lakukan untuk Ini ya Advokasi Advokasi ke hukum lah Ke masyarakat gitu Tapi kalau case nya langsung anggota kita gitu Itu kita Kita dampingi gitu Sampai ke proses hukumnya gitu Ada nggak Kak Dari yang awalnya korban nih misalnya gitu kan Terus terhubung nih ke FGPI FGPI menghubungkan ke LSM lain mungkin Atau LBH gitu kan Pada akhirnya mereka Ingin bergabung Sejauh ini kalau bergabung sih nggak ya Kemarin kita juga ikut itu case yang pelecehan Kalau ingat itu ada pelecehan di Usu dosen Isit ya Itu ya case yang muncul kemarin itu ada Pelecehan beberapa mahasiswa Terus teman-teman LSM itu ngajak kita gitu Untuk sama-sama bergabung dalam satu simpul lah kita bilang simpul Untuk ya mengadvokasi kasus dia gitu Baik ke hukum dan juga ke rektorat sendiri gitu Karena juga statusnya masih mahasiswa gitu kan Nah sejauh ini mudah-mudahan kasusnya berjalan gitu ya Terus dia kita berharap dia segera dapat lulus gitu Dan karena dia belum menjadi jurnalis Dia belum bergabung Sama kayak penulis-penulis Ya kita pernah webinar Mereka juga mau bergabung ya Iya Tapi karena wadah SJPI namanya kan forum jurnalis perempuan Gak tau lah nanti kalau ada dan lintas media gitu Kita belum tahu kedepannya ya kan Nah jadi untuk sementara ya memang itu harus jurnalis perempuan ya Tapi memang ketua kita udah ini ya ketum lah ya Ya Kak Uni udah kasih ini lah ya kayaknya lampu hijau lah gitu Karena melihat perkembangan digitalisasi gitu kan Jadi orang menulis itu gak harus lagi harus dari perusahaan media Dia bisa aja misalkan kontributor Dia bisa aja misalkan freelance gitu Nah gimana kalau misalkan freelance ini mau bergabung gitu Jadi kalau dari ketum sendiri udah kasih lampu hijau gitu Yang penting dia perempuan dan dia menulis Karena banyak freelance itu juga bagus karena menurut Tony ya Mereka melakukan kerja jurnalistik lah gitu kan Karena dia turun ke lapangan, wawancara, mengolah informasi gitu kan Itu kan kerja-kerja jurnalistik Itu udah kayaknya lampu hijau lah SJPI udah bisa membuka kepada inilah perempuan yang menulis Mau dia tuh freelance Gak harus dia tuh menjadi jurnalist tetap di satu perusahaan Gak harusnya Tapi ada syaratnya ya Iya Kalo aja nih ada viewers yang mau gabung Iya asik di SJPI gak sendiri aku nih Syaratnya apa nih Kak kalau misalnya ada yang mau gabung di SJPI? Sejauh ini kita memang rencana nih kita mau apa ya Apa namanya itu Kak Istilahnya aturan keseluruhan cabang nih untuk perekrutan Ada ART nya lah Tapi memang belum kita putuskan gitu seperti apa Tapi sebelumnya sudah ada Sejauh ini selama ini yang untuk di FJPI sumut itu syaratnya ya Yang jelas bekerja jurnalistik di lapangan baik gitu ya Kita lihat track recordnya Terus juga dia mendapat rekomendasi tiga Mak bau prasehat, anggota Dari member FJPI Dia mendapat tiga rekomendasi Karena kan komplit di FJPI itu dari print Dari online Terus TV, radio Komplit Semua Semua ya Ada Itu yang jurnalis harus sudah punya pengalaman sekian lama Atau baru juga mulai Oh iya baru sudah ke cam rowing ya Lepas gitu gak ada nomornya Di sini yang diberas Kita sebenarnya berharap ya udah-udah ya Kak Jadi biar ada regenerasi juga Tapi gak apa-apa juga Kak Cam rowingnya di Padang Mulan ada Tapi bukan Oh iya Itu boleh Gak termansir ada juga Gitu ya Kak Untuk umur dibatasin gak Kak Minimalnya juga Gak ada Pokoknya dia jurnalis Melakukan pekerjaan jurnalistik di lapangan Silahkan Dan dia perempuan Dan dia perempuan Dan dia perempuan ya Iya perempuan Oke Oke Itu dia Aku masih Hah? Aku tadi Tertarik lah Kak Untuk bergabung JPI Silahkan Melihat Apa yang sudah FJPI lakukan gitu ya Tambah lagi kita Ini ya Kak Kita juga punya jaringan teman-teman Jurnalis perempuan di luar gitu Kemarin sempat ada yang Teman jurnalis dari Raju Dari Jerman Dua orang Dua orang kesini Terus Kerjasama ya sama kita Mereka itu semacam Semacam Ini ya Semacam apa namanya Voluntir Mereka tuh datang kesini tuh sebagai Sukarelawan Mengajar Ke Jurnalis radio Di Ini Sekolah Yang Yayasan Ya Pentra Ya Pentra Ya Pentra Jadi Mereka kan datang kesini Tapi mereka tuh Minta bantuan kita lah istilahnya ya Jadi Mereka dapat Searching mungkin ya Dapat FJPI Mereka cari Kita ketemu Dan Apa ya Berkahnya sih Kita dapat ilmu juga Dari mereka Jadi kan kita sharing Dia juga dapat juga dari kita Iya Karena disana gak ada Wadah jurnalis perempuan Oh gak ada Gak ada Jarang loh Lama kemarin mereka tuh disini Jadi Berapa lama Kak Ada dua bulan Empat tiga bulan ya Kak Sekalian riset kayaknya Iya Iya Karena mereka program volunteer kan Dari Apa Pemerintahannya gitu Jerman itu Memberikan volunteer keluar gitu Nah Mereka ikut gitu Nah volunteernya itu Mengajar di Ya Pentra itu Terus Si Betsy ya Itu Hana dan Betsy Jadi Apa Si Betsy ini bilang Waktu dalam salah satu perjalanan lah kan Saya kalau ada teman jurnalis Datang kesini Boleh aku rekomendasikan FJPI untuk ini Ya silahkan Kami bilang Kami welcome Kalau kamu sudah merekomendasikan seseorang Artinya Dia teman kami juga gitu ya kan Seperti itu Jadi kami welcome Jadi banyak ya Kak temen ya Jadi jurnalis ya Jaringan apa ya Jaringan jurnalis Yang di luar juga Kita udah jalin lah Walaupun masih Terus lah kita harapkan berkembang gitu kan Jadi Ya berharap sih FJPI ini bisa Meluas gitu Amin Amin Kedepannya ya Kak Jadi Badan jurnal internasional ya Iya Kayakannya sih bakalan ini Ini jelas ini jelas Kalau yang dari jaringan saya itu ada yang di Filipina Cewek Si Filipin Terus yang di BBC di London Kalau saya ada Teman-teman Yang di pelatihan kemarin Jaringan gitu Jaringan gitu Mungkin suatu saat Indonesia lagi Internasional Amin 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 pelajaran nih dari teman-teman yang dari Jerman pelajaran seperti apa itu kak? apakah ada bedanya dengan jurnalis? dunia jurnalis di Indonesia iya jadi pas mereka di sini itu kita kan juga sharing lah ya bersama gitu jadi bagaimana kondisi jurnalis di sana di Jerman dan bagaimana kondisi jurnalis di sini ya sebenarnya gak jauh beda sebenarnya sama aja termasuk misalkan soal kebebasan per hampir sama sebenarnya gitu kan cuman mungkin perkembangan mungkin karena mereka termasuk negara maju ya kak ya gitu kan dibanding kita mereka itu sudah lebih leluasa misalkan melakukan apa ya menulis berita itu dengan menggunakan big data gitu-gitu nah kita itu kan belum gitu ya kita masih konvensional lah kalau bisa kita bilang masih mengejar narasumber gitu kan wawancara dan sebagainya nah mereka mereka menulis membuat karya jurnalistik itu dengan memanfaatkan big data gitu jadi dengan mengolah data-data yang sudah tersedia gitu secara besar di media gitu kan di media sosial ini gitu jadi mereka memanfaatkan itu dan mereka sharing itu ke kita gitu jadi alhamdulillah ya kita dapat lah meskipun ya ilmunya masih sedikit lah ya karena juga sharing hanya berapa jam gitu tapi mereka mereka memberikan bagi membagi ilmunya juga gitu bagaimana jurnalis juga harus apa ya kalau terima kasih